Topiknya pada malam hari ini, wow ternyata Al-Quran bukan wahyu Tuhan. Benarkah? Benarkah seperti itu? Kita buktikan yuk. Apakah memang benar seperti itu? Kita buktikan. Dan Al-Quran katanya sudah edit, diedit atau editan. Dan dikanonisasi tahun 1924 di Kairul Mesir. Apakah memang benar seperti itu? Kita akan lihat dari sumber. Kita akan terus menurut disini. Lanjutkan, lanjutkan Markibong. Mari kita buktikan ini. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini ya, saya akan sedikit berbeda dari konten-konten kita sebelumnya. dikarenakan ya, saya melihat bahwa banyak nih penonton-penonton di channel ini, terutama penonton pihak muslim ya, yang saya lihat ini cukup kurang inilah, kurang pekah, kurang siap menerima ataupun melihat konten-konten yang isinya, itu tidak enak bagi kita. Jadi, saya melihat bahwa teman-teman ini lebih condong ya, itu suka tontonan itu kalau kayak debat. Di mana kalau debat itu kan, ya kita selalu di atas angin. Terus yang kedua, bagaimana polemikus itu saling cakar-cakaran ya. Yang polemikus itu mencakar yang B, yang B cakar yang A, yang sana katakan bidat sana, yang sana balas membidatkan pihak satunya lagi. Jadi, debat dan tontonan polemikus saling cakar-cakaran adalah tontonan yang menurut penonton itu paling menarik. Dan kita lihat memang, dari track record ya, dari histori, konten-konten yang saya tayangkan, itu adalah konten yang paling banyak ditonton oleh saudara-saudara muslim saya. Tetapi di sini saya ingin mengingatkan juga. Saya ingin mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan hanya sekedar menonton apa yang menyenangkan telinga kita saja. Tetapi kita harus siap juga, teman-teman, untuk mendengarkan bagaimana fitnahan-fitnahan para polemikus, bagaimana hujatan-hujatan para polemikus, supaya kita tahu bahwa yang kita hadapi ini adalah para pengikut dajjal. Dan di sini saya akan menampilkan ya, bagaimana para polemikus itu dalam membuat narasi, dalam menafsirkan, menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada di Al-Quran, dan juga tentang Islam itu sendiri. Tujuan saya membuat konten ini kenapa? Yang pertama, saya ingin teman-teman muslim yang ada di luar sana, tahu bahwa yang kita hadapi ini adalah para polemikus. Banyak ya saudara-saudara muslim di luar sana yang mengatakan, ngapain, ngapain buat channel seperti ini? Ngapain gitu? Berdiskusi dengan mereka, iman kita berbeda. Ya kita nggak ada masalah sebenarnya. Dan kita juga nggak pengen berdiskusi dengan para polemikus. Saya juga nggak pengen diskusi dengan mereka. Lebih bagus kita siarkan agama kita. Kita siarkan kesaksian-kesaksian mu'alaf-mu'alaf. Tetapi, ya tetapi nih, mohon maaf, di luar sana banyak sekali polemikus-polemikus yang kerjanya memanfaatkan agama Kristen. Menumpang dengan agama Kristen. Mengaku sebagai laskar Kristus lah, pembela iman Kristus lah, apologet lah, untuk menyerang agama Islam. Sehingga video-video seperti ini harus kita tampilkan, supaya teman-teman muslim kita lihat. Yang kita lawan ini adalah para pengikut dajjal. Kita nggak ada masalah dengan Kristen. jadi perperangan yang kita lakukan di medsos ini adalah kita melawan antek-anteknya dajjal. Para pengikut setan. Bukan dengan kekristianan. Ini yang teman-teman harus tahu. Ini yang teman-teman harus ngerti yang di luar sana ini. itulah kenapa saya akan sering ya menampilkan konten-konten seperti ini. Biar saudara-saudara muslim kita tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya teman-teman Kristen yang menonton juga tahu bahwa yang kami hadapi ini adalah orang-orang yang mengaku mewakili kekristianan, tapi tingkah lakunya seperti ini loh yang kita tampilkan. Tingkah lakunya seperti ini, kawan-kawan. Jadi mohon maaf. Besar harapan saya setelah menonton video-video yang ada di channel ini teman-teman muslim di luar sana menjadi tahu apa yang kita hadapi dan teman-teman Kristen ya itu juga melihat bahwa ada masalah yang harus kita bereskan bersama. Ada teroris-teroris. ada orang-orang jahat di luar sana yang sedang menumpang nama Kristen untuk mengadu domba anak bangsa. Untuk merusak toleransi yang ada di Indonesia. Jadi ini harus saya tampilkan. Dan saya mohon ya teman-teman bisa aktif membantu untuk share-share video ini untuk membagikan link video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain juga tahu apa yang sedang terjadi. Walaupun ya kadang video seperti ini berat ditonton tetapi ya kita harus harus siap hadapi teman-teman dan dalam kesempatan ini saya akan tampilkan video ini ya wow ternyata Quran bukan wahyu Tuhan benarkah? Kita buktikan yuk jangan kejang-kejang editan dan dikanon tahun 1924 di Cairo banyak yang dibuang ya jadi Al-Quran ini dikatakan banyak yang dibuang dan merupakan editan bukan wahyu Tuhan disini dia akan sampaikan pendapat dari mereka dan seperti biasa isinya ya kalian siap-siap saja video ini cukup panjang 4 jam ya tetapi kita ambil poinnya saja dan ini linknya ya sebagai bukti dan kita akan ambil poin-poinnya saja dan sekali lagi saya katakan kepada teman-teman ini makanan keras saya berharap teman-teman siap untuk menontonnya jangan bilang udahlah bang saya gak mau dengar saya gak mau dengar gitu ya kapan kita dewasa ya kapan kita dewasa kalau kita hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar oke kita putarkan dulu conference the Cairo edition of the Quran 1924 dari University Platform for Research on Islam bukan orang Kristen boy bukan bikinan orang Kristen boy ya bukan kita bukan pemakan sampah kita cerdas pakai otak ini University Platform for Research on Islam bukan buatan Kristen kan begitu pak ya teman-teman ya bukan buatan orang Kristen ini dari Islam sendiri kita akan baca karena ini bukan buatan oten ya kita baca diselenggarakan oleh Dominican Institute for Oriental Studies Ido Cairo presentasi konferensi ini menawarkan kerefleksi sejarah tentang Al-Quran edisi Cairo yang dibuat dibawa otoritas komuniti Al-Azhar pada tahun 1924 dan juga dikenal sebagai edisi Raja Fuad edisi ini akan merayakan ulang tahun ke seratusnya dalam waktu tiga tahun didahului oleh beberapa edisi lainnya di Mesir dan tempat tempat lain jadi ada banyak edisi rupanya ya ini sangat penting dalam masyarakat Islam modern dan kontemporel dan dalam studi Al-Quran sejak paru kedua abad ke-20 terutama dalam studi manuskrip edisi Cairo menyediakan baik muslim dan cendikiawan Islam dengan versi teks Al-Quran yang secara bertahap akan menjadi referensi agama liturgi dan akademis paling populer di dunia Islam terlepas dari proliferasi edisi ilmiah manuskrip Al-Quran lama selama 20 tahun terakhir popularitas Al-Quran edisi Cairo tidak pernah ditantang sebaliknya banyak penelitian tentang Al-Quran menggunakan edisi Cairo sebagai referensi akademis dan sebagai titik perbandingan untuk menggarisbawahi kekhasan manuskrip tua lebih dari sekedar fenomena keagamaan bagi umat Islam saja edisi Cairo berakar pada konteks politik dan peradaban tertentu pada awal abad ke-20 dengan demikian munculnya edisi Cairo memiliki signifikansi yang melampaui lingkup kepercayaan dan mengambil tempat penting dalam sejarah peradaban Islam termasuk sejarah institusi sejarah material sejarah pemikiran agama dan sejarah studi Islam konferensi ini akan mengadakan refleksi pada topik-topik berikut percetakan di dunia muslim pada pergantian abad ke-22 ke-20 kedua sejarah institusi ketiga secara sejarah studi Al-Quran keempat produksi musaf kelima praktek kebaktian atau ibadah itu oke ah belum percaya saya juga lah kalau saya belum percaya saya kalau sama satu tidak percaya saya nanti bisa saja bohong betul saudara-saudaraku betul iya kalau cuma satu betul banget kita kita bukan pemakan sampah yang cuma comot sedikit comot sedikit terus langsung dibilang sebagai kebenaran enggak kalau channel sampah kan cuma comot yang dibaca yang maunya dia enggak dibaca semua cuma dipotong potong iya kan iya si bangkai si bangkai cuma potong potong suka-suka otak sampahnya dia terus baru dia bilang oh ini ini loh ini loh buktinya ini loh faktanya ya kita enggak begitu kita bukan pemakan sampah kita bukan pemakan sampah ya kita bukan otak sampah oke kita lihat yang berikutnya ini edisi mushaf dari tartel al ya bukan buatan oten mushaf al-quran memiliki sejarah yang mayah terlalu sering ketika kita berpikir tentang al-quran itu ada salinan fisik yang kebanyakan dari kita tunggu membaca yang muncul dalam fikiran tetapi ada lebih dari itu daripada yang kita tahu dari manuskrip paling awal yang ditulis pada pohon korma kulit dan perkamen hingga manuskrip zaman kemasan islam yang rumit dan diterangi dengan indah hingga versi cetak yang diproduksi secara massal yang kita kenal sekarang evolusi evolusi ini artinya perubahan namanya evolusi perubahan evolusi mushaf adalah bukti warisan abadi al-quran apakah anda ingin tahu tentang mushaf anda yang ada muncul kami akan menjelajahi berabad-abad inovasi dan ekspresi artistik yang telah membentuk tekster cinta ini menjadi maha karya berharga yang kita kenal sekarang dan bagaimana hal itu masih berubah untuk mencerminkan kemajuan teknologi saat itu masih berubah kompilasi awal setelah kematian nabi SAW pada tahun 632 masehi proses pengumpulan dan verifikasi ayat-ayat yang diteliti dimulai dipimpin oleh Abu Bakar yang merasa penting terutama setelah melihat sejumlah besar sahabat yang telah menghafal al-quran mati sakit dalam pertempuran Yamama Zaid bin Sabit adalah juru tulis nabi SAW selama hidupnya setelah menghafal dan membaca al-quran dengan indah sendiri dan memiliki peran menuliskan ayat-ayat saat mereka diturunkan selama pemerintahan Abu Bakar sebagai khalifah Zaid ditugaskan untuk mengumpulkan ayat-ayat al-quran dari seluruh Arab baik dalam bentuk fisik maupun dari mereka yang telah menghafal ketika tugas itu telah selesai Zaid meninggalkan lembaran yang telah disiapkan dengan Abu Bakar yang sebelum kematiannya sendiri meninggalkannya dengan Umar Al-Qatab naskah asli Al-Quran kemudian dipercayakan kepada putrinya Hafsah yang adalah istri Muhammad naskah Al-Quran biru akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10 kanonisasi Al-Quran Usman bin Afan adalah Khalifah ketiga Islam dan dikenal karena mengesahkan dan melaksanakan standarisasi Quran selama masa pemerintahannya itulah sebabnya bentuk yang ada saat ini secara luas diakui sebagai kodex Usman atau Mus'af Usmani Usman mengakui perlunya membakukan Al-Quran untuk mencegah terjadinya salah tafsir pada tahun ke-18 setelah hijriah ia menunjukkan sebuah komite sahabat Nabi SAW untuk menghasilkan salinan standar Al-Quran sama seperti kompilasi awal tugas ini sekali lagi dipelopori oleh pahlawan sastra dan jurutulis kita Zaid Ibnu Sabit setelah tugas ini selesai Usman memerintahkan salinan Quran standar untuk dikirim ke semua bagian utama dunia Islam dan salinan Quran yang ada dihancurkan untuk mencegah kebingungan ini memastikan bahwa semua muslim membaca dan membaca teks yang sama terlepas dari lokasi dan dialeh mereka abad berabad-abad pada suatu waktu dinasti Umayah 661 750 Masih adalah dinasti Islam pertama yang memerintah setelah kematian Nabi S.A.W. Mushaf versi Umayah dikenal dengan gaya kaligrafi dan naskahnya yang khas dinasti Abasyah tahun 750 sampai 1258 adalah periode sejarah Islam yang dikenal dengan kontribusinya terhadap budaya Islam selama masa pemerintahan mereka Quran dipelajari secara ekstensif dan banyak komentar dan interpretasi Quran ditulis versi Abasyah dicirikan oleh gaya kaligrafi dan naskah yang berbeda dibandingkan dengan versi Umayah jadi versi Abasyah sudah berbeda dengan versi Umayah tadi yang dari Khalifah Usman dapatkah anda melihat perbedaan utamanya fakta menyenangkan Quran cetak pertama diproduksi di Venesia pada tahun 1537 menggunakan gaya jenis huruf yang dikenal sebagai Arab Venesia pada abad ke-20 dengan pertumbuhan percetakan Arab dan penyebaran Islam di seluruh dunia gaya tipografi baru muncul salah satu yang paling berpengaruh adalah edisi Quran Cairo yang dicetak di Cairo Mesir pada tahun 1924 edisi ini terkenal karena dimasukkannya tanda vokal dan tanda dia kritik lainnya atau taskil yang membuatnya lebih mudah bagi pembaca untuk mengucapkan teks dengan benar inilah versi Quran edisi Cairo yang dicetak pada tahun 1924 berbeda dengan yang dicetak pada tahun 15 pada tahun 1537 yang menggunakan Arab Venesia Quran versi Saudi ada lagi adalah edisi yang lebih baru yang diproduksi di Arab Saudi pada tahun 1980 setelah edisi 1924 keluar edisi atau versi baru tahun 1980 versi ini dikenal dengan format standar dan penggunaan teknik pencetakan modern yang membuatnya lebih mudah dibaca dan didistribusikan versi Saudi banyak digunakan di Arab Saudi dan di negara negara lain di kawasan Teluk jadi sudah banyak versi ya versi 1953 versi 1924 versi 1980 yang mana yang benar walahu alam disawab kita hanya membacakan oke itu baru dua saya juga belum percaya harus ada tiga minimal harus ada tiga minimal betul enggak betul betul sekali setuju banget harus ada tiga bukti dan komparasi jangan cuma satu enggak jangan seperti channel sampah dan otak sampah cuma satu dicomot terus itu juga dibaca yang suka-sukanya dia sesuai dengan otaknya dia itu otak sampah sumbernya wikipedia iya walaupun sumbernya wikipedia bu tapi harusnya dibacain semua dong seperti saya tapi lebih parah republika kalau mau jujur kalau mau jujur kan harus dibacain semua jangan dipotong potong itu loh kalau suhu iya kenapa begini suhu itu kan katanya Muhammad kan punya 65 juru tulis tuh tiap kali terima wahyu kan begitar begitu mulutnya berbusa terus langsung ditulis wahyunya itu kurannya ada kira-kira suhu menurut cerita sih begitu yang ada yang lain kan tadi sudah dibacakan semua yang ditulis kan dimusnahkan hanya dipakai Musaf Usman tadi itu siapa yang kurang ajar itu firman Allah dimusnahkan ya Usman tadi kan tulisannya tadi yang kita baca Usman kurang ajar ya kan Usman sudah jatuh dari Zaid bin Sabib ke Al-Qatab Al-Qatab ke Usman Usman dimusnahkan dihancurkan terus diberikan kepada Hafsah ternyata Quran Hafsah dimana suhu ya gak tau udah dimakan kambing bu istri-istri nabi itu orangnya apa ya kalau menurut kita kurang titen kurang titen tapi di sesama hadis kontradiksi yang memakan itu ada yang bilang burung ada yang bilang kambing bukan gini loh mereka itu kayaknya kalau dikasih uang belanja juga hilang itu uang belanjanya kemana ya dititipin Quran loh firmannya si Allah dimakan kambing hilang apalagi dikasih uang belanjaan raib aduh 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 itu kambing kambing ini oke kambing pintar kambing sakti dia bisa mematang firman dulu kita baca dulu kita baca dulu data yang ketiga atau yang terakhir ya kita cukup tiga ya gak usah perlu banyak-banyak walaupun saya walaupun ada ada 20 ada 20 data tapi cukup tiga aja apakah Quran edisi Cairo 1924 berbeda dari Quran Usman apa yang kita ketahui tentang Quran edisi Royal Cairo 1924 anehnya umat islam saat ini percaya bahwa salinan ini identik dengan Quran Usman dari abad ke-7 padahal Quran Usman nya kemana udah dimusnahkan tadi dimusnahkan lagi sama itu jadi ceritanya waktu Usman itu dia salin dia kirim ke lima kota besar pada jaman Al-Hajjad bin Yusuf itu diedit pak oleh gubernur Al-Hajjad Yusuf dan Khalifah Abdul Malik bin Marwan bahkan ada ayat-ayat yang diubah pada waktu itu dan salinan Quran Usman musnah sama sekali gak ada satu pun sisa potongan-potongan peritilan-peritilannya gak ada dibakar semua itu siapa yang kurang hajar itu firman si Allah dibakar gila wah parah ini firman Allah dibakar yang salah iya Jibril bisa ngamuk itu masa firmannya Allah dibakar sampai habis oke kita lanjutkan dulu banyak manus banyak manuskrip Al-Quran yang ditulis sepanjang sejarah muslim jika dibandingkan satu sama lain mengungkapkan banyak perbedaan tuh guys bahkan paridara bisa buka korpus Quranikum tuh website bisa dibandingkan manuskrip aslinya sama Quran edisi Kairos sekarang perbedaannya banyak ini Quran tidak berubah setitik-titik sekoma-komanya selafas-lafasnya sampai sesuara-suara kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya pret mencret ini iya mencret ini yang menulis akademik Quran ya yang menulis yang menulis ini akademik Quran ya bukan oten bukan akademik oten ya oke kita baca lagi ya oke banyak manuskrip Al-Quran banyak manuskrip Al-Quran yang ditulis sepanjang sejarah muslim jika dibandingkan satu sama lain mengungkapkan banyak perbedaan kesalahan penulisan dan varian yang jelas jadi banyak perbedaan kesalahan penulisan dan varian yang jelas secara sederhana apa yang banyak orang sebut salinan Quran yang tidak berubah dan tanpa salah sebenarnya adalah proyek abad ke-20 tidak mengerankan tidak mengerankan Dewan Editorial yang bertanggung jawab atas proyek 1924 menyatakan dalam salinan akhir bahwa proyek tersebut merupakan hasil dari keprihatinan yang signifikan di kalangan umat Islam mengenai kesalahan dalam salinan yang sebelumnya digunakan di sekolah-sekolah lokal Mesir meskipun demikian sebagian besar muslim tidak mengakui sejarah ini dan mempertimbangkan edisi Royal Cairo 1924 dari Quran Textus Receptus teks yang diterima yang ada sepanjang sejarah Islam sejak Usman salinan ini telah menjadi Quran resmi nah Cairo Quran Cairo 1924 adalah kitab suci Islam inilah kenyataannya namun pemikir kritis harus ingat bagaimana teks ini sampai kepada kita ini bukan rekonstruksi dari apa yang diproklamirkan Muhammad Quran 1924 adalah teks yang dirancang khusus dan dimanipulasi yang dibangun atas satu cara terpilih yang mengabaikan banyak teks sah lainnya yang ada sepanjang sejarah Islam kita tidak bisa percaya diri dalam Quran hari ini sebagai representasi sejati dari teks yang awalnya muncul di gurun Arab abad ke tujuh terkenyut saya baca ini palidara saya boleh nanya gak ke ibu sofia atau ke palidara astaga ya kita saya dapat tanya pak kita terkenyut juga ya apa silahkan ya saya mau nanya saat membuat versi Cairo itu di tahun 1924 dimana bukti versi aslinya yang tertuanya terhadap 1924 hanya berdasarkan hafalan jadi perbedaan perbedaan bacaan mereka hanya menghafal ditulis di dalam Musaf kamu kamu baca bukunya Quran and historical context itu karya Profesor Gabriel Syed Reynolds itu adalah asosiasi dari Profesor Munim Siri ini baca saja bisa di download kok bukunya sejarah berarti gini 1924 berarti gini bu mereka mengkandonisasi dengan cara karena akuran banyak berdasarkan manuskrip jaman itu banyak versi-versi Quran yang berbeda-beda tuh dikandonisasi oh bukan dipilih-pilih gitu yang ayat yang ini misalkan misalkan apa satu gitu pakai yang ini yang versi Indonesia diambil satu versi imam half yang lainnya sekitar ada 30 versi itu ditenggelamkan di sungai Nil oh bukan yang dibakar tahun 1924 dimasukin sungai Nil ini bu katakan di KRO itu kan awalnya kan para pelajar dengan kata Munsiri kan berbeda-beda versinya apa mereka cuma-cuma dari yang bagian-bagian yang dari versi Indonesia diambil ayat ini yang versi orang misalkan orang Arab untuk ayat yang ini atau gimana bukan perbedaannya bukan itu perbedaannya adalah bacanya beda karena kan pada waktu itu hurufnya huruf gundul jadi dari versi Usman yang sudah dipakar itu muncul kurang lebih kamu baca juga bukunya itu apa namanya yang transmisi Quran itu yang warna hijau aduh itu ada di video saya itu berdasarkan hafalan mereka jadi dari versi Usman itu gak ada manuskripnya karena itu pada waktu itu antara berapa negara ditanya-tanya sesuatu iya jadi versinya beda-beda yang ini bacanya begini kosumber sampah kosumber sampah ingin diceritakan dalam-dalamnya kok bisa begini memang menarik mereka kanonisasinya iya teman-teman sudah tonton dan saya berani jamin video ini tidak banyak yang nonton saya berani jamin ini pasti video gak laku karena kita belum siap banyak teman-teman muslim itu belum siap untuk menonton video ginian tetapi kalau gak kita mulai mau sampai kapan mau sampai kapan kita menghindari hujatan-hujatan dari para polemikus mau sampai kapan kita menghindari serangan-serangan mereka teman-teman kita harus berdiri tegak untuk melawan fitnahan mereka kita harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang sedang terjadi saat ini banyak orang di luar sana yang gak tahu tentang dunia diskusi lintas agama tentang hujatan para polemikus tapi kena imbasnya contohnya berapa banyak saudara-saudara Kristen kita yang selama ini mengadakan ibadah di rumahnya walaupun memang rumah tersebut bukan gereja gak punya izin gereja tetapi selama ini gak apa-apa selama ini adem-adem ayem aman-aman saja tiba-tiba kok sekarang kena sweeping tiba-tiba sekarang terjadi penolakan besar-besaran di seluruh Indonesia gereja gereja tempat-tempat yang gak punya izin dilarang untuk menggelar melakukan ibadah mereka gak tahu apa-apa loh tapi mereka jadi korban kenapa mereka bisa jadi korban ya karena banyak umat muslim yang sudah resah orang-orang ini resah umat-umat muslim di luar sana resah kenapa karena melihat bagaimana polemikus ini menghujat ini kita harus sampaikan kita harus sosialisasikan bahwa ada loh penghujat-penghujat seperti ini di Mersos sehingga kita bisa gandengan tangan dengan saudara-saudara Kristen untuk memerangi para polemikus ini untuk melawan para polemikus ini mereka tidak mewakili kekristenan tetapi karena kekristenan ditumpangi oleh mereka mereka menggunakan atribut Kristen menggunakan seragam Kristen Kristen yang jadi kena batunya ini gak boleh teman-teman kasihan saudara-saudara kita di luar sana yang harus kena imbas lantaran para polemikus ini saya berharap teman-teman mau aktif ya membantu men-share video-video ini mensosialisasikan tentang bagaimana hujatan-hujatan para polemikus yang begitu masif di medsos sehingga teman-teman Kristen kita di luar sana tahu apa yang terjadi sehingga mereka siap sehingga mereka bisa berpikir apa yang harus dilakukan sehingga mereka tahu kan oh ternyata ya ada orang nih menyamar jadi Kristen ada orang menumpang nama Kristen menghujat agama Islam sehingga umat muslim marah jadi mereka bisa ambil action apa yang harus mereka lakukan terhadap para polemikus ini kita berharap seperti itu memang ini banyak nih teman-teman muslim pasti bilang enggak bang mereka memang seperti itu mereka seperti itu ya mereka para polemikus dan ante-antenya tapi itu bukan semua kekristianan teman-teman saya berani jamin teman-teman Kristen kita di luar sana baik-baik kok mereka yang rese-rese ini kelihatan banyak karena mereka bersuara sedangkan yang lain diam karena mereka yang aktif ya mereka yang bersuara ya kelihatannya rame kita tahu banyak itu yang polemikus-polemikus banyak orang-orang Islamophobia yang mendukung ya mendanai memproduksi penghujat-penghujat baru menjanjikan uang kepada penghujat baru sehingga tumbuh subur tetapi kalau kita enggak kasih tahu enggak beritahukan kepada saudara-saudara Kristen di luar sana mau gimana gitu biarkanlah mereka membereskan orang-orang yang menyamar ini orang-orang yang menumpang nama Kristen ini berikan kesempatan kepada saudara-saudara Kristen kita untuk membereskan penyusup-penyusup ini jadi kita harus sosialisasikan dan beritahukan terus supaya kita tahu apa yang terjadi orang-orang di luar sana harus tahu ini betapa ngeri ya kawan-kawan sekarang banyak sekali loh segala cara dilakukan pelintir sana pelintir sini terus nanti ada nih beberapa komentar-komentar bilang wah kalian yang duluan memulai beginilah begitu halo ini bagi teman-teman yang yang lagi siap-siap ngetik mau tulis Islam yang duluan Ustadz kalian yang duluan dan sebagainya kalau kalian mau menuduh orang bawa data yang pertama terus yang kedua ya oke lah kita bilang ini sudah terjadi nanti kalian bilang Ustadz atau nama-nama orang nanti nama-nama orang pasti akan bilang juga yang memulai itu orang-orang ini ini-ini saling tunjuk kalian tunjuk yang Islam Islam akan tunjuk yang Kristen gak akan selesai teman-teman gak akan selesai ini itulah kita putuskan kalaupun ada orang-orang seperti ini mereka saja jangan kita ikut-ikutan minimal jangan kita ikut-ikutan jangan kita ikut masuk jadi polemikus kita harus stopkan ini kita harus bereskan untuk itu saya mengajak teman-teman Kristen yang masih bisa diajak kerjasama ya yuk kita perangi para polemikus-polemikus ini mereka tidak sedang membela iman kalian mereka tidak sedang membela kalian mereka sedang merusak toleransi mereka sedang mengadu dombah anak bangsa ini mereka sedang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri mereka gak peduli dengan kalian ada gereja disana ditutup misalnya ada gereja disana kurang izinnya kurang 20 tanda teken tanda teken warga kurang 20 kalian pikir ada yang dia bantu gak ada kalian pikir dengan dia bersuara-suara di Mersos itu akan membantu enggak kalau cuma bersuara kami minta supaya bisa dibangun kami minta izinnya keluar masih mendeng ini kerjanya apa wah kadron itu kurang ajar intoleransi warga kota ini warga kabupaten ini gak benar islamnya radikal begini-begini malah mengompor-ngompori masyarakat yang ada disana udah jelas masyarakatnya lagi istilahnya lagi gak enakan itulah mereka gak mau teken kan itulah kenapa mereka meminta dihentikan ibadah artinya mereka lagi gak senang tiba-tiba channel-channel polemikus maki-maki mereka kira-kira apakah mereka jadi senang ya enggak itu gak mencairkan suasana teman-teman kalau mereka mau kasih solusi ya mereka pindah kayak kesana ya mungkin mereka jadi warga sana supaya tambah jumlah ternatekennya atau mereka bantu ya carikan yang bisa menjadi jembatan penghubung antara kedua belah pihak atau mereka mungkin bisa meminta bantuan kepada pemerintah atau ada kenalannya ya toko islam yang bisa membantu juga bukan dengan cara memanas-manasi situasi ini kan ngacuh teman-teman gak pernah ada solusi kalian bisa lihat channel polemikus ini gak pernah ada solusi teman-teman gak pernah ada solusi saya malah katakan masih mending si Paul Jang walaupun nanti eksekusinya gagal tapi minimal yang mereka bicarakan cari solusi walaupun nanti ya actionnya gagal eksekusi untuk solusi itu gagal gak dilakukan tapi minimal ada omongan mencari solusi daripada polemikus yang lain hanya memperkeru keadaan tujuannya apa ya supaya makin panas supaya orang-orang islamophobia mendukung mereka gitu kan wah kita dukung channel ini ampun lah dan saya berharap teman-teman muslim harus siap dewasa menghadapi polemikus-polemikus ini dan ya saya cuma bisa meminta tolong bantu share ya tapi semua terlepas ya itu itu hak kalian lah mau share atau tidak yang penting saya sudah lakukan bagian saya ya selebihnya ya biarkanlah ya Allah yang menentukan kemana arahnya ini ya jadi saya lakukan ini lilai ta'ala tujuan saya adalah ingin menjaga toleransi saya tidak mau gara-gara perbuatan segelintir orang yang menumpang nama Kristen dan merusak toleransi di Indonesia ini diikuti ya oleh saudara-saudara Kristen kita di luar sana sehingga makin gak kondusif lah kondisi toleransi kita mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan ya jujur ya saya cukup sedih melihat kondisi sekarang tapi mau gak mau yang harus kita hadapi ya memang berat menghadapi para polemikus ini mereka disupport habis-habisan mereka adalah organisasi yang besar ya sedangkan kita ya mau gimana tapi kalau dikelu-keluhkan gak gerak-gerak ya sama aja bohong mau gak mau ya dengan segala yang kita miliki dengan segala keterbatasan kita harus bersuara kita harus meluruskan fitnahan ini mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di konten-konten kita di konten-konten kita sampai jumpa di konten-konten kita selamat menikmati